Iya kan dia juga harus mengarahkan gitu kan. Coba gimana caranya, coba dipikirkan dengan baik-baik karena Cikgu Geisnya. Sekarang R7 sakit banget itu damage yang dihasilkan oleh Cikgu Geis. R7 harus mundur dan juga pergi karena berbeda guna untuk bisa menjauhkan siapapun yang ada di arah. Tapi Cikgu Geisnya berhasil diaparkan. Karena Finnnya mencoba untuk mengejar walaupun ada efek bakaran di dalam belakang tubuh Kari. Tapi di bagian belakang momonya seorang diri langsung digebukin abis-abisan dari atas sampai bawah badannya udah biru seboah. Bakar untuk kali ini ada bone menghilang pula ditempar keren rapati tapi tanya-tanya gak gedah. Hanya saja pasti ada Alphard di area tersebut di menit 20. Tiga player dari Todak menghilang, duanya akan gak bisa bertahan. Yes, walaupun yang defense ini adalah damage dealer ya. Cikgu dan juga rival tapi lihat dari empat player yang langsung saja datang. Sakit bakar. Di mana Cikgu Geis gak bisa lagi untuk kemana-mana karena immortal itinya juga udah dan walaupun ada gangguan didapatkan masukin dan wipeout. Untuk Anarki Hoshi dan Anarki Hoshi masih wajib siapap rekat. Anarki Hoshi goes to Abor.